Dan kenapa kamu suka minta tolong? Warga sering mendengar kamu itu minta tolong disini. Ah? Astaghfirullahaladzim. Kamu minta tolong? Supaya kamu... Astaghfirullahaladzim. Jadi, ini teman-teman wassoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Ya, alhamdulillah, teman-teman. Kita bisa bertemu lagi dengan saya, Mas Baul, ya. Di channel kesayangan kalian di Laslos, ya. Dan pada malam kali ini, seperti biasa, saya ditemani oleh Mas Soto. Mas Soto, sehat, Mas? Alhamdulillah, sehat, Mas Baul. Mas Baul, gimana? Alhamdulillah, saya juga sehat. Dan semoga teman-teman yang di rumah juga tetap sehat, ya. Jangan sampai sakit. Dan ini, buat teman-teman, ini saya akan melakukan pelusuran di area ini, ya. Karena di area ini itu ada kejanggalan. Ada suatu hal yang membuat warga di sitar sini itu merasa hawa tidak resah. Jadi, beberapa hari yang lalu itu, ini di sebelah sana kan ada jalan, ya. Mas Soto, teman-teman. Itu ada sebuah kecelakaan. Kecilakannya itu sangat parah, ya. Sampai pengumur itu sampai meninggal juga. Nah, ini warga itu mengaitkan dengan kecelakaan tersebut dengan kejanggalan yang ada di sitar sini, teman-teman. Kayak setelah kejadian kecelakaan tersebut di sebelah sana, teman-teman. Ini warga katanya sih sering mendengar suara orang minta tolong. Dan juga warga itu sering mendengar dan kayak, apa ya, warga juga pernah melihat sekali dua kali ada seorang di sini. Ini bukan orang, tapi ini sebuah penampakan, teman-teman. Nah, maka disebut warga itu merasa takut, merasa khawatir, takutnya orang yang kecelakaan tersebut di sana yang sudah meninggal itu arwahnya bergentayangan di sini, teman-teman. Dan di sini, saya akan melakukan pelusuran di sini sekaligus mencari tahu apakah benar arwah dari orang yang kecelakaan tersebut itu bergentayangan di sini. Dan ini buat teman-teman di rumah ya, ini saya sedar mengingatkan bahwa jika ada orang meninggal, terus itu ada apa? Ada arwahnya itu bergentayangan di bumi itu, kalian harus hati-hati karena itu belum tentu arwahnya, tapi itu bisa jadi jinkori ya, mas. Atau jin yang sengaja menyamun menjadi orang tersebut, teman-teman. Jadi, ini nggak usah kelamanya, mas Foto, kita langsung mulai aja ya, mas. Boleh, mas Foto. Yaudah, ini semoga aja, teman-teman, kita bisa menguak atau kita bisa menemukan sosok penampakan dan suara-suara yang selalu menggaguh warga tersebut. Kita mulai dengan bismillah dulu, mas Foto. Baik, mas Foto. Bismillahirrohmanirrohim. Yaudah, ayo mas, kita ke sini, mas. Ini, maaf teman-teman, saya nggak melakukan pelusuran di kisitar jalan ya, sebenarnya juga di kisitar jalan juga sering terjadi penampakan, cuman takutnya pengguna jalan itu takut, mas Foto, jika nanti kita berhasil menemukan sosok tersebut. Lagian juga di sini juga sering menampakkan dirinya, kata warga, jadi kita lakukan di sini aja. Ayo, ke sini, mas. Ini lokasinya agak serem ya, teman-teman. Ini juga sekaligus perkebunan milik warga, karena ini, ini pohon apa ya, mas? Sinistri atau pohon apa ini, mas? Saya nggak tahu ini, teman-teman. Ya, ini dari pemilik kebun juga. Ya, seperti itulah mereka itu merasa takut, takutnya jadi gimana-gimana gitu. Masih, tukul dulu, teman. Ini buat mas Foto, jika nanti semisal mas Foto melihat sesuatu, langsung bicara aja ya, mas. Baik, mas Foto. Biar kita lebih cepat menemukan sosok tersebut, nggak usah kelamaan lagi, karena ini warga sudah, apa ini, sudah sangat takut, teman-teman sudah sangat gelisah. Mereka itu takut jika tempat ini jadi angker gara-gara periswa tersebut. Ini sebenarnya saya nggak disayangkan ya, mas Foto, soalnya ini teman-teman periswa tersebut itu terjadi belum lama juga, kesalahan tersebut di sana. Coba mas, kita ke sebelah sini kali, mas. Ini, coba mas Foto pakai payung ini, soalnya mulai gerimis. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati mas, jelanya agak susah, mas. Aduh, kita bisa ke sana nggak ya? Kayaknya bisa sih, coba ke sini, mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Yahdi Roh, Yahdi Kubur, Yahdi Jasad. Hadir. Buat kamu sosok yang suka menampakkan diri di sini, tolong datangi saya. Saya di sini bertemu dengan kamu, dan saya tidak mau mencari masalah dengan kamu. Assalamualaikum. Ini belum ada jawaban sama sekali ya, teman-teman. Nggak ada respon, tapi saya di sini udah belum merasakan kehadiran sebuah sosok di sini. Coba ini kita turun, mas. Hati-hati ya, mas. Bisa nggak, mas, lewat sini? Pelan-pelan aja, mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya rasa dari sebelah sana, teman-teman. Ada sebuah kehadiran yang mendekat. Tapi tadi waktu saya panggil itu, nggak ada respon, nggak ada jawaban, nggak ada salam-salam sekali. Kesini, mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu kamu udah hadir. Dimana kamu? Kayaknya di belas sana ya, teman-teman. Kesana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener medannya agak susah ya, mas Soto. Ya, kayak ginilah, teman-teman. Juga harus hati-hati. Ini takutnya di sini ada ular dan semacamnya, karena lokasinya masih seperti ini ya, teman-teman. Ini juga datangnya agak miring ya, mas Soto. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ayo, mas. Kesini, mas. Astagfirullahaladzim. Itu. Itu, mas. Kelihatan nggak, mas? Coba mendekat, mas. Astagfirullahaladzim. Siapa ya, mas? Assalamualaikum. Mas Soto, hati-hati, mas. Astagfirullahaladzim, mas. Hati-hati, mas. Dia bukan manusia, mas. Iya. Assalamualaikum. Siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Mas Soto. Teman-teman, ternyata ini adalah sosok yang suka mengganggu warga, teman-teman. Yang suka menampakkan dirinya di sini. Siapa nama kamu? Astagfirullahaladzim. Baik, ini, maaf, teman-teman. Saya nggak bisa menyebutkan nama dia ya, karena ini menyakut identitas orang. Jadi, saya akan menyembunyikan identitasnya dia. Saya mau tanya sama kamu. Berarti benar? Kamu yang kecelakaan di jalan sana? Astagfirullahaladzim. Ternyata benar, mas. Soto. Dugaan warga memang benar. Jika arwah, orang yang kecelakaan akan bergentayangan di sini dan inilah orangnya. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa kamu bergentayangan di sini? Dan kenapa kamu suka minta tolong? Warga sering mendengar kamu itu minta tolong di sini. Astagfirullahaladzim. 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 Kamu minta tolong? Supaya kamu... Astagfirullahaladzim. Jadi, ini teman-teman, mas. Astagfirullahaladzim. Jadi, alasan dia itu minta tolong karena... dia itu minta tolong supaya... dia itu bisa dipertemukan dengan orang tuanya kembali. Astagfirullahaladzim. Iya. Maaf. Kamu ini kan sudah meninggal. Kenapa kamu yang bertemu dengan orang tua kamu kembali? Kamu belum ikhlas. Dengan keberdian kamu. Kenapa kamu menangis? Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim, teman-teman. Jadi, alasan dia ingin bertemu dengan orang tuanya karena dia ini ingin meminta maaf. Maaf? Iya. Jadi, dia ini kan abis kecelakaannya, mas. Atau kecelakaan menggunakan sepeda motor. Nah, sepeda motornya itu juga sebenarnya masih baru. Baru saja beli. Kurang lebih kan tadi itu baru saja satu minggu beli sepeda motor. Nah, ini dia itu beli sepeda motor itu menggunakan uang orang tuanya yang diambil tanpa bilang ke orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Jadi, bisa dibilang dia ini mencuri uang milik orang tuanya untuk beli motor. Motorsport katanya. Astagfirullahaladzim. Hah? Ini dia lagi. Masa itu? Dan kata dia, Uang yang dia curi buat beli motor tersebut adalah uang yang akan dipakai orang tuanya buat haji. Astagfirullahaladzim. Jadi, Dia bilang, Orang tuanya itu udah mengumpal uang selama bertahun-tahun untuk menggunakan uang itu digunakan untuk membayar haji. Tapi malah diambil sama dia untuk beli motor. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu melakukan hal itu? Kamu jangan bersedih. Katanya dia itu geng sih teman-teman. Karena teman-teman yang lainnya itu udah punya motor sport, punya motor fairing. Sedangkan dia itu cuma punya motor, ya. Motor metik dia itu nggak mau ya. Jadi dia ini nggak mau kalah saing sama teman-temannya. Astagfirullahaladzim. Buat apa kamu menangis? Kamu sudah. Astagfirullahaladzim. Kamu menyesal sekarang? Astagfirullahaladzim. Jadi ini nggak baik ya teman-teman. Jadi sosok ini, dia sampai sekarang itu nggak bisa tenang. Karena dia itu merasa menyesal, merasa sangat bersalah. Karena dia itu mengambil duit dari orang tuanya yang sudah dikumpulkan di tabung selama bertahun-tahun. Dan dia itu ambil dengan seenak hatinya, tanpa bicara sedikitpun. Ini namanya mencuri teman-teman. Astagfirullahaladzim. Emang orang tua kamu nggak tahu? Jika uang itu kamu gunakan buat beli motor? Astagfirullahaladzim. Orang tuanya juga tahu teman-teman. Jadi setelah uang itu hilang, setelah uang itu diambil, dicuri oleh dia, dia itu langsung berangkat ke dealer, ke showroom buat beli motor. Dan sewaktu dia pulang, kan orang tuanya itu menanyakan. Astagfirullahaladzim. Dan dia itu dengan gampangnya, dengan nantangnya bilang, ini Mak, Pak, ini motor. Saya beli pakai uang kalian. Dengan nantangnya, dengan tanpa rasa bersalah, dia bilang seperti itu. Bahkan sampai ibunya itu pingsan, dia itu nggak peduli tetap mengurusin motornya. Astagfirullahaladzim. Kamu sudah keterlaluan ya? Bahkan saat ibu kamu pingsan aja, kamu itu nggak memperdulikan ibu kamu. Kamu malah lebih memilih motor itu. Kamu lebih memilih menaiki motor yang baru kamu beli itu. Sudah ada, sudah tidak ada gunanya lagi, menyesal. Dan sekarang kamu mendanggung riskonya sendiri, kan? Jadi ini teman-teman jadikan pelajaran hati-hati ya. Jangan suka mengambil uang milik dari orang tua kalian ataupun orang lain. Itu nggak halal ya, itu uang haram. Dan inilah yang terjadi jika kalian itu menggunakan uang milik orang lain. Apalagi kalian itu mengambilnya itu dengan cara mencuri, bukan meminta. Jadi seperti ini, dia itu baru beli motor. Dan sekarang, misalnya dia beli motor, besoknya dia itu kecelakaan sampai meninggal. Astagfirullahaladzim. Ini balasan buat kamu ya. Kamu sudah durhaka sama orang tua kamu. Kamu salah sekali sekarang. Kamu ingin minta maaf ke orang tua kamu. Sudah terlambat. Kamu nggak usah bersedih. Astagfirullahaladzim. Jadi dia bilang, dia itu sangat merasa menyesal teman-teman. Karena gara-gara dia, orang tuanya itu gagal haji. Gagal berangkat. Astagfirullahaladzim. Dan dia itu bilang, dia itu nggak akan bisa tenang sebelum dia itu bisa meminta maaf ke orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Ini adalah balasan buat kamu sendiri ya. Baik. Saya akan bantu kamu. Tapi dengan syarat setelah kamu Dimaafkan oleh orang tua kamu, kamu pergi dari sini. Kamu nggak usah muncul di sini. Kasian warga. Warga itu merasa ketakutan dengan kehadiran kamu di sini. Kamu suka menampakkan diri kamu di sini kan. Suka. Buat di belakang, Tuhan. Iya. Gimana? Saya akan bantu kamu. Saya akan datangi orang tua kamu, supaya orang tua kamu akan memaafkan kamu. Dan kamu harus percaya. Setiap orang tua itu pasti akan memaafkan kesalahan anaknya. Iya. Baik. Dimaafkan sekarang kamu pergi dari sini. Nanti saya akan ke rumah kamu. Dan saya akan menggil kamu di sana. Dan kamu harus jadi di sana. Supaya kamu bisa berminta maafan dengan orang tua kamu. Tapi kamu nggak usah khawatir. Mereka pasti sudah ikhlas. Dengan semua uang yang kamu ambil untuk beli motor. Sekarang kamu pergi, saya akan doakan kamu. Ini Mas Soto, teman-teman boleh doanya ya. Biar dia ini bisa pergi dari sini. Supaya warga nggak terganggu, nggak teruski lagi. Mas Soto, baca Al-Fatihah Mas dalam hati, nggak masalah. Teman-teman juga, biar dia itu bisa pergi dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kamu pergi dari sini. Iya. Nanti jika saya panggil, kamu hadir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Mas Soto, teman-teman. Ini sebenarnya saya agak sedih ya, teman-teman. Karena gini loh, orang tua kalian sudah susah payah bekerja selama bertahun-tahun ngumpulin uang berangkat gaji, tapi maha uang itu dicuri sama anaknya sendiri dan nggak bilang. Apalagi uang itu dipakai buat beli barang yang bisa dibilang ya kurang bermanfaat lah. Kalian jangan suka mengambil uang orang lain, apalagi uang milik orang tua kalian buat beli barang yang kalian gunakan cuma buat gengsi, nggak bermanfaat, itu nggak baik, teman-teman. Astaghfirullahaladzim, apalagi sampai ini orang tua kalian mau haji gagal loh gara-gara kelakuan seperti ini. Coba kalian bayangkan deh, bayangkan. Kalian diposisi sebagai orang tua, Astaghfirullahaladzim. Kalau saya isi, sangat sedih, teman-teman. Dan saya percaya sih, pasti orang tua dari dia pasti sudah mengikhlaskan tentang uang tersebut karena bagaimanapun juga orang tua akan memaafkan. Dan apapun yang anaknya telah perbuat. Dan ini buat teman-temannya, jangan ditiru, jangan dicontoh. Ini nggak baik. Saya perlu ingat sama kalian, mencuri itu adalah perbuatan hal yang dilarang, yang tercelah ya. Dosa itu besar. Apalagi jika kalian itu mencuri dari orang tua kalian sendiri itu sangat besar sekali dosanya. Lebih baik jika kalian itu ingin meminta sesuatu, kalian minta aja. Bilang ke orang tua kalian, nggak usah dengan cara mencuri uang. Bilang ke orang tua, ke papa, ibu kalian, minta ini, minta itu. Pasti jika emang itu bermanfaat, pasti akan diberikan. Jangan mencuri itu nggak baik, teman-teman. Ya udah, ini saya nggak bisa lama-lama lagi ya, teman-teman. Karena ini saya juga harus segera menemui dari orang tua dia, supaya saya bisa menentukan antara orang tua dan anaknya tersebut, biar masalah cepat selesai. Dan semoga arwahnya itu nggak berkentanya lagi di sini. Astagfirullahaladzim. Jadi, terjawab sudah, teman-teman, tentang arwah yang berkentanya. Yang di sini ternyata benar, kata warga tentang arwah tersebut adalah arwah dari pengendara motor yang keselakaan. Dan ternyata arwah itu berkentanya karena menyesal sekali, teman-teman. Rasa penyesalannya sangat besar karena mengambil uang milik orang tua yang akan digunakan buat haji. Jadi, buat teman-teman, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, buang yang negatif, jangan dicuruh pelakuan yang tadi, mencuri itu nggak baik, jangan dicuruh. Dan ingat, yang belum berlangganan, segera berlangganan. Tonton dari awal sampai akhir, jangan di-skip kliknya ya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Baik, ini Mas Soto, kita langsung kembali ya, Mas. Kita langsung cari orang tua atau rumah dari yang tadi ya, Mas. Iya, Mas. Ida, buat teman-teman, saya paham itu diri. Jika ada kata-kata saya yang salah atau perilaku saya yang salah, saya yang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak sedih, Mas, tapi saya berusaha menanya, Mas.